Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida Tentunya dalam dialog gincang hari ini Pemirsa hari ini 12 November 2024 Diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional Mengangkat tema Gerak Bersama Sehat Bersama Peringatan tahun ini dilakukan dalam momentum Untuk membangun kesadaran masyarakat di Indonesia Khususnya tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan Lalu bagaimana upaya lainnya yang dapat dilakukan Untuk memaknai hari peringatan kesehatan nasional Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita Dr. Nanda Florencia yang merupakan dokter umum rumah sakit Hermina Cirwas Mari kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum dokter Assalamualaikum salam mbak Apa kabar nih dokter? Alhamdulillah insyaallah sehat Alhamdulillah insyaallah sehat Dan tentunya selamat Hari Kesehatan Nasional nih dok Selaku tenaga kesehatan Dok terima kasih loh Pasti nih kalau ngomongin tentang jadwalnya dokter kan padat nih Dan dokter Nanda nih sudah berkenan meluangkan waktunya Kita ngobrol hari ini di studio Sultan TV Dengan tema gerak bersama sehat bersama Nah dok langsung aja Ini kan masih momentum Hari Kesehatan Nasional Bagaimana dokter Nanda selaku tenaga medis nih Memaknai hari peringatan kesehatan nasional Oke jadi kembali lagi Saya memperkenalkan diri lagi kali ya mbak ya Saya dokter Nanda Saya sebagai praktisi Salah satu praktisi kesehatan Yang saat ini berperan bertugas di rumah sakit Lebih tepatnya di bagian unit gawat terurat Nah kalau kita di sektor kesehatan Sebetulnya kita terbagi-bagi perannya Ada dokter yang perannya Di praktisi atau klinisi Kita pelayanan ke pasien Ada dokter yang perannya seperti di puskesmas Dia akan preventif, pencegahan Dan pelayanan gitu Kita banyak ada juga yang manajerial Memanage bagaimana rumah sakit Atau berperan langsung ke Sektor kesehatan pemerintahan Seperti dinas kesehatan Dan lain-lain gitu misalnya Ada perannya masing-masing Nah jadi sebetulnya dalam Hari Kesehatan Nasional Saya sendiri harapannya ya Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pada level dan perannya kita masing-masing nih Jadi ini memang berkaitan juga Sebenarnya kalau ngomong tentang Hari Kesehatan Nasional Ini tentunya untuk seluruh masyarakat ya dok ya Dan ini berkaitan dengan kesehatan Nah selanjutnya nih dok Bagaimana dokter sendiri melihat Peran tenaga medis dalam mendorong masyarakat Untuk lebih peduli tentang kesehatan masyarakat Nah ini pentingnya sebetulnya ya Kalau kita, kalau saya sendiri Saat ini bertugas di tempat yang melayani suatu kegawat daruratan Nah kegawat daruratan itu kan beberapa yang memang kita tidak bisa hindari Seperti kecelakaan itu tidak bisa dihindari Dan sebetulnya bisa dicegah Tapi beberapa memang ada yang kita gak pernah tahu kejadiannya gitu ya Nah ada kondisi yang memang sepatutnya itu bisa dicegah gitu Seperti penyakit kronis, penyakit stunting nih Kalau anak-anak ada gangguan tumbuh kembang gitu ya Atau datang sudah dalam kondisi critical ill Atau kondisi sakit berat itu sebetulnya Kondisi-kondisi yang bisa dicegah Jadi harapannya sebetulnya peran masyarakat itu sangat berperan penting Sebelum dia sampai ada kondisi jatuh sakit gitu Ada namanya kondisi pencegahan Ada namanya kondisi apa yang kalau programnya pemerintah itu ada namanya PHBS Ya hidup bersih dan sehat Jadi untuk menjaga kesehatan sebetulnya perannya ada di kita masing-masing nih Ya ibaratnya yang paling sering kalau pada usia muda itu sakit lambung Nah itu paling sering ya ke IGD setting emergency pun itu banyak Perannya dia sebagai bertanggung jawab terutama dewasa muda nih Dia sudah tahu penyakitnya tahu pencetusnya memahami betul tentang bagaimana dia bisa sampai sakit Dan apa yang bisa dia lakukan untuk mencegah penyakit tersebut nih Misal oh makannya ternyata harus teratur ya gitu Gak boleh makan pedas ya gak boleh minum kopi sebelum makan Perannya adalah dirinya menjaga untuk dirinya sendiri sebetulnya seperti itu Sama seperti orang tua menjaga anaknya Kita yang dewasa menjaga diri kita sendiri Atau kita menjaga orang tua kita nih Jadi perannya itu lebih ke bagaimana tingkat kesadaran kita sendiri Dan tingkat pengetahuan kita sendiri Untuk menjaga kita tetap dalam kategori sehat Jadi memang dalam hari peringatan kesehatan nasional Yang digarisbawahi adalah lebih banyak mencegah ya dok? Ya awarenessnya nih awarenessnya Kepeduliannya Jadi ditingkatkan disitu Tapi dok ini kalau ngomong-ngomong tentang awareness ya Tiap orang tuh pasti punya awareness yang berbeda Apalagi berkaitan dengan kesehatan Nah ini langkah konkret nih yang dapat dilakukan oleh masyarakat Untuk bisa memulai untuk hidup sehat nih Kayak gimana nih dok? Jadi sebetulnya kita kalau kita sadari dari kecil Dari tempat kita pendidikan Dari TK, dari SD Itu sebetulnya program itu sudah dibentuk sedemikian rupa Bahkan ada yang olahraganya seminggu dua kali kalau sekolah ya Itu salah satu bentuk menanamkan kebiasaan untuk hidup sehat gitu Bahkan sekarang program pemerintah yang anak sebelum sekolah wajib sarapan Gak boleh jajan di luar Sebetulnya itu adalah salah satu upaya Untuk menjaga kesehatan membangun kebiasaan hidup sehat sedari kecil gitu ya Gak boleh jajan di luar Olahraga seminggu dua kali Itu yang standar banget gitu Tapi pada dasarnya itu memang seperti itu gitu Itu setidaknya yang bisa kita lakukan Untuk menjaga kesehatan membangun kesehatan Kalau dulu mungkin di SD SD ada yang dibentuk dokcil Dokter cilik gitu ya Itu sebetulnya membantu menyalurkan Oh sikat gigi yang benar seperti ini Cuci tangan yang benar seperti ini Itu dasar gitu Kita membentuk suatu habit Suatu kebiasaan menjaga kehidupan yang bersih dan sehat itu sedari kecil Sampai nanti SMP pun ada kegiatan olahraga Ada wajib jasmani rohani gitu-gitu Itu adalah suatu pola yang dibentuk untuk membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat Bahkan di perusahaan-perusahaan pun Biasanya sudah menerapkan juga nih Mereka ada Bahkan ada yang punya target untuk menurunkan berat badan Di suatu perusahaan nih Karena mereka mungkin menyadari Dengan kerja kantoran Duduk lama Jam kerjanya apalagi ada yang sif Ada yang malam Ada yang lembur Itu dampaknya di kesehatan sebegitunya gitu Jadi terkadang pun di suatu company Di suatu perusahaan mereka sudah mempunyai program tersendiri untuk menjaga supaya karyawannya ini Bekerja tetap dalam kondisi yang optimal dengan kesehatannya yang optimal Kalau mereka kesehatannya nggak baik-baik aja Mentalnya nggak baik-baik aja Fisiknya nggak baik-baik aja tentu produktivitas dalam bekerja juga akan terganggu gitu Jadi biasanya sudah ada programnya masing-masing Tinggal bagaimana menjalankan Nah itu dia Kadang dok Yang menjadi kesulitannya sebenarnya Ya tadi ya Kalau semisal di dunia kerja Sebenarnya dari beberapa tempat kerja pun Sudah ada yang meminta pekerjanya untuk dapat menjaga kesehatan Di sekolah ya mungkin yang para masyarakat yang masih muda lah seperti itu Nah memang kembali lagi ke dirinya sendiri Tapi dok ini selaku dokter gitu ya Pasti kan juga banyak lah mendengar pelukes lah seperti itu Ataupun tadi ya ketika pasien datang gitu Yang memang ini berkaitan dengan kesehatan Cara terbaik ya memang dilakukan sebagai dokter untuk mengatasi ketidakpedulian masyarakat Menjaga kesehatan seperti apa? Kalau ini sebetulnya kita sebagai tenaga medis Yang dititipkan tanggung jawab untuk pengetahuan kesehatan gitu ya Kita yang dititipkan adalah untuk pengetahuan preventif atau pencegahan Ini yang paling-paling besar perannya itu sebetulnya di pencegahan Kayak banyak kalimat lebih baik mencegah daripada mengobati itu tuh betul loh Itu perannya sebegitunya gitu ya Jadi jangan sampai sudah sakit baru akhirnya mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan Padahal pencegahan jauh lebih murah gitu Dengan dia menjalankan pola hidup bersih dan sehat Dia bisa saja tidak jatuh sakit Kalau dia sudah sakit itu waktu, tenaga, mungkin materi itu semua terkuras gitu Itu sangat disayangkan padahal bisa dicegah Jadi bagaimana caranya kita tidak henti-hentinya membagikan informasi seputar kesehatan gitu ya Kita sendiri juga di rumah sakit saya kebetulan ada untuk programnya Untuk upayanya kita Kadang kita ke poli rawat jalan saat pasien menunggu kita adakan seminar kesehatan gitu Sebetulnya upaya dari akses informasi itu sebegitu luasnya Tinggal bagaimana cara kita yang sudah memiliki resource, kita punya sumber memanfaatkan gitu ya Bahkan konten edukasi kesehatan itu sudah sangat banyak ya di sosial media Itu semuanya kayaknya ngonten sekarang ya Siapapun itu tuh bebas berkreasi gitu Bahkan banyak sekali konten-konten itu yang bermanfaat luar biasa Dokter anak bikin konten, dokter objin bikin konten Jadi dengan stay di rumah pun bisa akses informasi itu nggak terbatas Google, sosmed, TikTok ya semua, sosial media itu Itu banjir informasi gitu Tinggal bagaimana kita yang di rumah yang menilai Bisa memilih informasi mana sih yang harus kita cerna, mana yang valid, mana yang nggak Kita memilah-milahnya di situ Jangan sampai oh ternyata ini mitos gitu Jadi kembali lagi dengan sumber yang sedemikian rupa banyaknya Kita harus bisa memilih sumber mana yang lebih terpercaya untuk diikuti Gitu Betul Jadi sekarang nggak harus ke rumah sakit sebenarnya ya Betul Banyak banget untuk informasi Banyak banget konten-konten dokter Bahkan dokter subspesialis yang level spesialis sudah tingkat 2 pun bikin konten gitu loh Ilmunya mahal luar biasa, kita dapetnya secara cuma-cuma Betul banget Tinggal gimana kita memanfaatkan kesempatan tersebut gitu ya Benar, benar, benar Jadi kalau yang ditontonnya hiburan terus kan padahal bisa disisipkan konten-konten kesehatan itu sungguh banyak sekali yang bisa kita akses informasinya Betul, jadi memang penggunaan teknologi kemajuan sekarang ya yang sekarang kita rasakan tentunya juga jangan hanya melihat apa Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa Maka dari itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang hari ini Terima kasih telah menonton!